Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi jawaban di skill 10 ini, yaitu negative with comparative, biasanya dalam bentuk superlative Superlative itu adalah tingkatan paling atau tingkatan yang terbaik atau tertinggi Atau has very strong meaning, mempunyai makna yang sangat kuat Contohnya, on the recording you hear, what do you think of the new student in math class? No one is more intelligent than she is No one is more intelligent, tidak ada satupun yang lebih pintar darinya What does the man say about the new student? Maka jawabannya, kalau tidak ada yang lebih pintar darinya, so she is the most important Atau bahasa lainnya, she is the smartest student in the class So the answer is D Nah sekarang kita lihat, comparative with negative Biasanya comparative itu menggunakan more atau menggunakan akhiran R Contohnya, no one is more beautiful, tidak ada satupun yang lebih cantik So, maknanya adalah, she is the most beautiful Kalau tidak ada satupun yang lebih cantik, maka dia yang paling cantik Kan seperti itu Kemudian, he couldn't be happier Dan ada not disana dan ada happier Lebih bahagia, happier itu Couldn't, tidak Maka dia tidak bisa lebih bahagia lagi Maka, jangan terjebak disini Kalau secara sekilas, kita lihat bahwa dia tidak bahagia Tetapi makna sebenarnya adalah, he couldn't be happier Dia tidak bisa lebih bahagia lagi, maka dia sudah sangat bahagia Karena sudah sangat bahagia itu, makanya dia tidak bisa merasa lebih bahagia lagi Sentoh lainnya adalah, he couldn't be lazier Misalnya, dia tidak bisa lebih malas lagi Berarti dia sangat malas Nah, seperti itu Oke, now we come to the exercise Number one Have you gone over your cold yet? I couldn't be feeling any better today What does the man mean? I couldn't be feeling any better today Aku tidak bisa merasa lebih baik lagi hari ini Kalau tidak bisa merasa lebih baik lagi So, dia sudah sangat baik So, the answer is He is feeling terrific Hati-hati, terrific disini bukan berarti yang berbahaya Ataupun yang jelek Tetapi terrific disini merasa sangat luar biasa So, the answer is A Now, we come to exercise number two What did you think of Mike when you first met him? He couldn't have been more unfriendly What does the man mean? Okay, now we see He couldn't have been more unfriendly Dia tidak bisa lebih tidak bersahabat Nah, kalau tidak bisa lebih tidak bersahabat lagi Berarti sudah sangat tidak bersahabat So, which is the correct answer? The answer is C Mike didn't seem to like him at all Mike tidak terlihat menyukainya sama sekali Okay Now, we see number three Did you see Teresa's grade on the math exam? It was unbelievable No one else could have done better No one else could have done better Tidak ada lagi yang lebih Bisa melakukan lebih baik lagi Okay Tidak ada seorang pun Yang bisa melakukan lebih baik darinya Nah, maka Dia sudah yang terbaik So, the answer is C Teresa got the highest grade Si Teresa mendapatkan nilai yang tertinggi Karena tidak ada seorang pun Yang lainnya yang bisa melakukan lebih baik lagi darinya Okay So, that's easy, right? Now, we come to skill 11 Expressions of agreement So, here You only need to remember some expressions which mean agree Di sini Kalian hanya perlu untuk mengingat atau menghafal beberapa ungkapan yang bermakna setuju Okay Now, we see the example I think that the hypothesis is indefensible So do I Nah, so do I Merupakan salah satu ungkapan yang menyatakan persetujuan So, the answer is She agrees with the man Dia setuju dengan laki-laki itu Now, we see the expression of agreement We have agreement with positive statement And agreement with negative statement Sekarang kita lihat di agreement with positive statement Ada so do I So am I Nah, ada seperti itu juga ya Kemudian, me too I'll say Isn't it? You can say that again Nah, jadi ungkapan-ungkapan seperti ini Menyatakan bahwa dia setuju dalam statement yang positif Sedangkan dengan agreement dalam statement negatif Kita bisa mengatakan dengan Neither do I Aku juga tidak Aku juga tidak berpikir seperti itu Atau aku juga tidak menyukainya I don't either Sama seperti yang di atas Neither do I Atau don't I don't either Memiliki makna yang sama Oke Jadi ketika bertemu dengan ungkapan seperti ini Maka jangan ragu-ragu untuk mengatakan bahwa That is expression of agreement Jangan sampai ketika menemukan Atau mendengar kata-kata You can say that again Itu Kita mengertikan bahwa Meminta untuk mengulangi lagi Nah, itu hal yang salah Karena you can say that again Makanannya adalah Aku setuju dengan apa yang kamu katakan Seperti itu Oke So The correct answer of this type of question Usually contains one of the words below That we have agree Same opinion Also similar idea Nah Ketua keempat pilihan kata ini Sering muncul Di jawaban yang benar Dari pertanyaan tentang expression of agreement Oke Now we come to the exercise Number one These paintings are really fascinating Aren't they? Aren't they? These paintings are really fascinating Aren't they? What does the man mean? Ingat Aren't they? Adalah ungkapan dari Expression of agreement Atau ungkapan berstujuan So the answer is He finds these paintings quite interesting Jadi mempunyai pemikiran yang sama Now Number two I don't really care for the way the building was innovated I don't either What does the man mean? I don't either Kenapa maka don't either? Karena disana Statement dalam speaker pertama Menggunakan statement negatif Maka Menggunakan I don't either Atau neither do I Seperti itu Maka jawabannya juga Mempunyai makna Pertujuan So the answer is B He has the same opinion of the building as the woman Okay now Number three I think that both candidates for county supervisor are unqualified Aku berpikir bahwa kedua kandidat Untuk supervisor Negara bagian tersebut Tidak memenuhi kualifikasi Me too Aku juga Berpikir seperti itu Maka Ini juga adalah Expression of agreement So the answer is A She agrees with the man Okay So that is the Explanation For skill 10 and 11 They are Negative at comparative And expression of agreement They are very easy skills So thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Thank you Thank you Thank you Terima kasih.